Gubernur Sumatera Utara Eddi Rahmayadi mengklarifikasi sikapnya yang membuarkan masa Bupati Pandang Lawas Nonaktif Ali Sultan Harahap atau Tongku Sultan Olawan di kantor Gubernur Sumut pada Senin 6 Februari. Eddi menyebut dirinya tidak marah terhadap masa yang meramaikan kantor gubernur tersebut, namun ia menyinggung bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juralis kami dari Tribun Medan. Ada Rehtin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rehtin. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi seperti yang disampaikan tadi pada 6 Februari 2023 kemarin, Gubernur Sumatera Utara Eddi Rahmayadi mengubarkan paksa masa yang meramaikan kantor gubernur Sumatera Utara yang mereka merupakan pendukung dan juga kuasa hukum dari Bupati Pandang Lawas Nonaktif Tengku Sultan Olawan atau TSO. Dan pada saat itu Gubernur Sumatera Utara menggunakan bahasa yang meninggi karena pada saat itu kuasa hukum dari pihak TSO sendiri memang terkesan melawan Gubernur Eddi yang pada saat itu meminta mereka untuk bubar dan tidak meramaikan kantor gubernur. Sehingga membuat para pegawai dan juga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik di kantor gubernur terganggu. Dan pada saat itu kuasa hukum TSO Dona Siregar mengatakan bahwa mereka datang untuk menanti hasil pembahasan antara Gubernur Sumatera Utara dengan PLT Bupati Pandang Lawas, maksud kami Ahmad Zarnawi Pasar Ibu dan juga Bupati Pandang Lawas Nonaktif TSO. Dan pada saat itu Gubernur menjawab bahwasannya nanti selesai pembahasan akan disampaikan langsung kepada mereka secara baik-baik tanpa harus membawa masa yang sebanyak itu. Dan berdasarkan hasil pertemuan dari antara Gubernur dan juga pemerintahan Kabupaten Pandang Lawas sendiri bahwasannya Bupati Pandang Lawas Nonaktif saat ini juga masih dinyatakan harus tetap digantikan oleh pelaksana tugas atau PLT karena kondisi yang masih belum memungkinkan untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Pandang Lawas. Sementara untuk dari pihak TSO sendiri mengklaim bahwa Bupati Pandang Lawas Nonaktif sudah sehat dan juga sudah bisa berkantor kembali yang itu sangat bertolak belakang dari pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara bahwa sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memeriksa dan memastikan kondisi kesehatan Bupati Pandang Lawas Nonaktif yang saat ini belum bisa untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga keputusan yang diambil adalah pemerintahan Kabupaten Pandang Lawas tetap dijalankan oleh wakil Bupati yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Kabupaten Pandang Lawas. Dan berdasarkan wawancara kami dengan kuasa hukum TSO sendiri mereka mengatakan masih akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut karena sebelumnya sebelum bertemu dengan Gubernur Edy Rahmayadi mereka juga sudah diundang rapat di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan terkait dengan kondisi kesehatan Bupati Pandang Lawas Nonaktif TSO dan berdasarkan keterangan dari Gubernur Edy Rahmayadi juga beliau mengatakan bahwasannya jika sudah ada keterangan resmi dari pihak kesehatan terkait dengan kondisi Bupati Pandang Lawas Nonaktif Tengku Sutan Oloan atau TSO jika sudah dinyatakan sehat Gubernur Edy Rahmayadi juga pasti langsung akan mengangkat beliau kembali sebagai Bupati Pandang Lawas untuk melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Pandang Lawas. Demikian Firda. Baik terima kasih rekanan rehtin dari Tribun Medanata selaporan Anda selamat bertugas kembali. Terima kasih rekanan rehtin dari Tribun Medanata selaporan Anda selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!